Halo teman-teman balik lagi di channel ibu-ibu guys ya kali ini aku bakal nge-review si kumiho ya sesuai judul gitu ini kumiho versi free-to-play lah ya bisa dibilang kayak begitu karena ya ini nggak nggak ini apa namanya nggak terlalu over power kayak kumiho punya orang gitu ya ini ya biasa aja ekipnya pun biasa aja gitu ini ekip Orsi ada dua sisanya masih Phoenix ya sini ini wiponnya pun kupakein masih atmos Kenapa temen-temen karena ya biar kayak sehari-hari gitu lah ya soalnya aku sehari-harinya pakai atmos gitu soalnya ku repairnya pakai batu ungu karena kalau pakai batu merah jatuhnya boros banget gitu ya jadi ini ya pemakaian ku sehari-hari aja gitu ya Oke kita lanjut aja langsung di sini statusnya masih belum maksimal ya temen-temen cuman dari cacisnya udah maksimal di sini ku review lagi buat skillnya pakai hybrid ya nanti kita kita cobain pakai dua pengetesan skenario ya yang pertama pakai rank pakai siri gede ini terus yang kedua nanti pakai ini ya apa namanya pakai staff ya kalau nggak salah ya pakai staff nih dia udah cover to showin jadi 27% jadi bisa kita tes gitu ya Oke mungkin sebelum kita testing ya kita maksimalin dulu ya si maturitinya siapa tahu nggak terlalu banyak ngabisin lah ya Oke kita coba maksimalin dulu nih btw mana kumiho nya ini ya panggil dulu langsung kita sumun lagi oke di sini udah ada sih beberapa maturity ya ya coba kita habisin aja dulu ini ada berapa ya 80 90 lah ya ini pas 90 ya maturitinya kalau kurang nanti kita beli lagi Oke kita langsung habisin aja ya oke temen-temen karena masih kurang kita beli lagi lah ya ini masih kurang dikit lagi kita beli lagi sedikit lagi ya oke temen-temen ini udah max ya buat si kualitinya total powernya jadi 73k ya ya buat seukuran kumiho ini nggak terlalu besar sih kayaknya ya soalnya kulihat di leaderboard banyak banget yang nyampe 75k ke atas ya mungkin karena mereka pakai weaponnya kali ya weapon drako atau mungkin orzi winnya pun full orzi statusnya udah ada pada kuning gitu ya cuman karena ini kumiho versi f2p ya jadi ya udah kita bikin segini aja temen-temen ya oke paling kita tesnya buat lawan si f2p lagi aja ya samsak bersama kita nanti kita tes pakai staff sama pakai rigid ya oke kita cari dulu buat si f2p ya temen-temen oke temen-temen kita udah temuin buat si f2p nya ya ya mungkin nanti kita bandingin sama pet pet aja ya data-data pet yang udah ada udah gitu ah bentar ini kita ganti dulu ke dps biar enaknya oke pertama kita pengetesan pakai kumiho pakai atmos rigid yang statusnya belum ungu semua ya oke temen-temen kita langsung gas aja ya nanti kayak biasa dikasih timer gitu berapa detik berapa detik buat kecepatan membunuhnya gitu ya gas dia dps nya berapa nih tar belum masuk 7000 ya ini karena atendan kubil hybrid ya jadi kurang tahu lah kalau misalkan tapi kalau misalkan full rank pun sisanya cuman yang defend defend aja sih temen-temen enggak ada yang atek gitu ya ya oke lah jadi ini kubilnya versi hybrid ya kumiho versi hybrid temen-temen oke tuh ada yang nggak masuk tuh kenapa tuh nah ini masuk lagi oke 15000 ya temen-temen gila emang dps nya kenceng sih kalau misalkan lawan legend pun dia yang TB soalnya temen-temen bukan si pet atau atendan ya oke sedikit lagi wih udah ini mudah kita udah lawankan udah biarin aja yang ngehitnya si kumiho gitu ya udah mantap ini temen-temen sampai 20k bahkan ya 23k naik terus kalau karena tadi dia senyekil ya kumiho tuh punya skill skillnya demiknya ngebush demiknya gitu jadi ya oke lah seperti itu temen-temen ya oke sedikit lagi ini sebentar banget sih pasti sih oke itu dia temen-temen buat bunuh fosok ya aduh sebentar banget nanti paling kulihatin berapa menit berapa detik gitu ya eh berikutnya mungkin kita cari lagi si prosofnya buat kita cobain pakai staff gitu ya yang sama-sama vertusonya udah 27% temen-temen ke paling kita cari dulu buat sih ini ya temen-temennya si fosoknya lagi gitu oke temen-temen kita udah temen-temen kita udah temu buat fosok yang kedua dan yang terakhir yang ini kita bakal tes pakai staff ya ini aku kurang tahu juga kalau pakai skill staffnya beda-beda bakalan beda juga nggak ngeluarin skillnya cuman ini aku pakai staff seadanya aja yang aku biasa pakai totem gitu ya jadilah udah lah ya nggak apa-apa lagi ini statusnya juga semua gitu jadi harusnya ya bisa dibilang balance lah ya sama si rigid tadi ya oke langsung aja kita mulai temen-temen gas kita lihat nah kalau staff tuh bedanya dia bisa kritikal ya temen-temen beda sama si ini tadi apa rigid tadi ya cuman kita lihat sih cepetan mana gitu cuman kalau aku curiga sih kayaknya cepetan rigid ya Kenapa karena ada yang bikin lebih konsisten ya cuman nggak tahu juga sih makanya kita coba kan ya oke mungkin kalau kalian yang biasa pakai attend dan gitu terus pakai skill staffnya beda atau nyata bang kalau pakai skill staffnya ini lebih gede damage-nya boleh di info aja ya biar kita lebih tahu juga gitu oke nih kebanyakan dia nya kill nah skillnya tuh jadi bisa critical temen-temen kalau kalian pakai weapon staff itu bedanya sama weapon rank ya jadi kalau misalkan pakai weapon rank skill yang ungu-unggu tadinya tuh dia jadi nggak bisa critical temen-temen cuman kalau misalkan pakai weapon melee nah dia bisa critical gitu aja sih bedanya cuman kekritikalan skillnya itu bisa nutupin kalah damage-nya si staff sama si rigid enggak cuman itu aja yang jadi masalahnya sih cuman kalau kulihat dari dps kayaknya lebih kecil ya dibandingin si rigid gitu gitu ya kalau attendant menggunakan rank damage tuh senjatanya udah paling bagus rigid sih ya memang udah nggak ada lagi sih buat sekarang ya joint firearm kilo Xbox pun kalah ya kalau sama-sama vertusonya sama gitu ya segitu persen cuman kalau masalah melee sih aku belum tahu ya masih bagus kipas kah atau staff kah aku udah pernah nyobain sih ya pasangin kipas ini ya kipas yang drago ini cuman dia kan udah kuganti-ganti skillnya tapi sih gua tetap ngeluarin itu skill yang laser gitu skill bawaannya temen-temen jadi agak bingung juga gitu ya eh ini kayaknya lebih lama sih ya dibanding si rigid tadi sih harusnya ayo satu bar satu bar satu bar nah skill yang ungu-ungu di badannya ini tuh nambahin damage-nya dia temen-temen ya terus sama skill area itu ya burst damage-nya gitu cuman itu aja sih yang pentingnya nah ini kayak ini tuh dia ngeluarin bola terus si bolanya bakal ngehit ngehit ada tiga sih skillnya kalau nggak salah tiga atau ada dua gitu aku lupa siapa nanti satu lagi yang dua-dua-dua-dua-dua gitu yang burst temen-temen cuman ya kalian udah pasti pada tahu ya kumya udah pet lama banget gitu meskipun yang nggak punya pun kalian udah pasti lihat review dimana-mana gitu oke sedikit lagi nah itu dia ngeluarin skill bola terus skill ngebab dirinya sendiri sama skill yang jegir-jegir-jegir ya ultinya lah bisa dibilang gitu oke temen-temen jadi itu dia buat tes damage kumiho ya melek sama reng ya Oke temen-temen paling kita coba cari datanya dulu gitu ya nanti kita lihat berapa menit berapa menit buat sih hasilnya gitu ya temen-temen Oke temen-temen jadi udah ada hasilnya buat hasilnya ternyata jauh banget ya lebih bagus si Rigid dibanding si staff ya jauh ya temen-temen Rigid cuman 1,14 detik 1,14 menit gitu tinggal si staff hampir 3 menit ya 2 menit 50 detik nah disini paling aku mau lihat ini rekomendasi ku jadi kalian kalau Atenan udah fix aja build rank ya temen-temen temen-temen kecuali kalau kalian punya mungkin weapon yang aneh gitu ya atau weapon melee yang gede damagenya ya kalian build aja boleh dicoba lagi nanti mungkin ya cuman kalau sekarang sih lebih baik dibuild rank aja temen-temen nanti aku kasih rekomendasinya kalau kalian mau build rank build melee atau build hybrid kayak punya aku ini temen-temen ya ya ini kuliatin aja nih ya rank damage melee damage VP damage Armor Pierce Resilient VP damage bonus crit damage sama critical oke temen-temen jadi gitu aja buat review si kumiho ini ya ya ini udah Max build tapi nggak over power sih ya biasa aja lah ya karena yang lebih over power banyak ya temen-temen Oke paling segitu aja buat video kali ini temen-temen barangkali bisa membantu informasi buat kalian yang mau build kumiho atau build atendan yang lainnya gitu ya ya kalau saranku pribadi mending build rank aja sih ya karena lebih konsisten juga gitu demiknya Oke temen-temen balik segitu dulu buat video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye berarti kalau misalkan atendannya Stellar mau udah pasti fix di build rank aja ya kalau kalau kumiho kan nah bisa critical cluster enggak gitu